Sinta Eyong mengungkapkan biang krok dari kegagalan Timnas Indonesia mencuri poin penuh di kandang Timnas Filipina saat kedua negara bertanding di Rizal Memorial Stadium Manila. Menurut Sinta Eyong, kondisi lapangan milik Timnas Filipina itu membuat Timnas Indonesia kesulitan hingga akhirnya Timnas Indonesia tidak bisa mendapatkan poin penuh. Timnas Indonesia bermain imbang melawan Timnas Filipina dengan skor 1-1 dalam pertandingan lanjutan dan grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dulu oleh Timnas Filipina sebelum akhirnya Timnas Indonesia berhasil membalas di babak kedua. Masing-masing gol untuk kedua negara diciptakan oleh Patrick Reichelt pada menit ke-23 dan Sadil Ramdhani pada menit ke-70. Hasil pertandingan ini tidak mengubah posisi kedua negara di klasemen sementara grup F, Timnas Indonesia untuk sementara ini masih menjadi juru kunci grup F hanya dengan satu poin saja. Setelah pertandingan Sinta Eyong mengakui bahwa Timnas Indonesia kesulitan untuk mengembangkan permainan pada babak pertama karena terkendala kualitas lapangan, menurut Sinta Eyong para pemain sulit untuk menyesuaikan karakteristik lapangan sintetis di Rizal Memorial Stadium Manila. Seperti yang semua orang lihat, 20 menit pertama Anda tahu, kami tidak tampil bagus, tapi sebenarnya saya sudah memperkirakan kami akan mendapat kesulitan di babak pertama karena lapangan dan karakteristik lapangan, kata Sinta Eyong. Sinta Eyong juga menyarankan Federasi Sepak Bola Timnas Filipina untuk meningkatkan kualitas lapangan Rizal Memorial Stadium Manila. Sinta Eyong berharap peningkatan kualitas lapangan agar bisa membuat pertandingan berjalan adil. Satu hal yang ingin saya sarankan kepada Federasi Sepak Bola Timnas Filipina adalah sebaiknya Anda memiliki lapangan buatan berkualitas yang merupakan standar FIFA. Jadi itu dapat menunjukkan rasa hormat kalian kepada negara yang akan tandang, saya harap lain kali jika kita bertanding di sini, semoga kondisi lapangan kita bisa lebih baik, kata Sinta Eyong. Meski demikian, Sinta Eyong mengungkapkan Timnas Indonesia baru bisa beradaptasi dengan lapangan setelah pertandingan memasuki babak kedua. Karena itu Timnas Indonesia akhirnya bisa menyamakan kedudukan di babak kedua pertandingan. Jadi kami mengalami kesulitan karena kondisi lapangan, namun para pemain memiliki adaptasi yang baik dalam 45 menit sehingga itulah alasan mengapa kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, kata Sinta Eyong.